Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikir Yandi. Kita akan bahas lesson 6 tentang materi stoichiometri mengenai kadar senyawa. Apa itu kadar senyawa? Kadar senyawa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persentase masa unsur dalam senyawa. Cara menghitungnya adalah jumlah atom X dikali dengan AR atau masa atom relatif dari unsur X dibagi dengan MR senyawa dikali 100%. Lalu masa unsur X adalah jumlah atom X dikali AR-nya dibagi MR dikali masa total senyawa. Jadi persentase masa dengan masa ini mirip ya. Tinggal yang dikali itu adalah persentase atau masa total dalam satu senyawanya. Kemudian bisa berupa juga tentang persen berat. Persen berat senyawa ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah persentase unsur dalam senyawa. Kalau ini persen berat senyawa, persen B per B biasanya adalah berat senyawanya dibagi berat sampel total kali 100%. Jadi ada sampel mengandung beberapa senyawa. Nah ini persentase senyawa X terhadap total. Lalu persen V per V adalah persen dalam volume. Berarti volume senyawa dibagi dengan volume sampel kali 100%. Lalu yang ketiga tentang BPJ bagian per sejuta atau PPM 4 per million dari berat senyawa adalah berat senyawa X-nya dibagi berat sampel tapi dikalinya 10x6 ya. Bukan dikali 100%. Jadi kalau persentase terlalu kecil dipakai adalah BPJ. Nah kita masuk ke contoh soal supaya lebih mengerti. Yang pertama, hitunglah kadar nitrogen dalam senyawa berikut. Yang ANH42SO4. Jadi kalau kadar nitrogen dalam senyawa kita pakai dalam persentase. Yang B-nya NH4NO3. Di sini dikasih tahu ARH1N14O16 dan S-nya 32. Nah kita hitung. Yang pertama, kadar nitrogen. Kadar nitrogen adalah dari NH4 2xSO4. Nah di sini kalian perhatikan ya. Kadar N berarti jumlah N dikali dengan ARN. Ada 2 N-nya di sini ya. H-nya ada 8, S1, O, 4. Dibagi dengan MR total kali 100%. Nah di sini MR-nya berarti dihitung satu-satu ya. 2xN, 2x14, tambah 8x1, tambah 32, tambah 4x16 ya. AR-nya sebelumnya sudah ada di sini ya. H1, N14, O16, dan S32. Lalu dikali dengan 100% jangan lupa. Jadinya 28 dibagi 132 x 100%. Nah kita peroleh persentasenya adalah 21,21%. Berarti kadar senyawa nitrogen di dalam NH4 2xSO4 adalah hanya sebesar 21%. Lalu yang B, kadar nitrogen di dalam NH4 NO3 ya. NH4 NO3 berarti di sini N-nya ada 2 ya. H-nya 4, O-nya 3. 2xARN dibagi MR. MR-nya berarti 2xN. Ini saya pisah 14x14. 4xH, NH4 NO3. O-nya ada 3, 3x16. Jadi 28 per 80 x 100%. Diperoleh adalah 35%. Jadi kadar nitrogen di dalam NH4 2SO4 pakai AR dibagi dengan MR. Jumlah nitrogennya dikali AR per MR, 21%. Lalu yang dalam NH4 NO3 adalah 35%. Selanjutnya hitunglah masa CA kalsium dalam senyawa berikut 100 gram. Jadi di sini pakai perbandingan lagi AR terhadap MR tapi kita pakai kali masa totalnya 100 gram atau 11,2 gram. AR, CA 40, N 14, dan O-nya 16. Nah, di sini kita hitung satu-satu. Masa CA di dalam CA NO3 2x. AR-nya CA dibagi MR kali 100 gram. Masa totalnya adalah 100 gram. Berarti 1x40 dibagi dengan CA NO3 2x. N-nya ada 2 ya. 2x14. Lalu O-nya ada 6 ya. Ini 3x2, 6. Jadi 6x16 x 100 gram. 40 per 164 x 100 gram. Hasilnya adalah 24,4 gram. Jadi dalam 100 gram senyawa CA NO3 2x, masa CA-nya hanya 24,4 gram. Lalu yang B, ada 11,2 gram CAO. Jadi di sini AR-CA dibagi MR juga dikali 11,2 gram. 40 dibagi dengan 40 tambah 16 x 11,2 gram. Hasilnya adalah 8 gram. Jadi masa CA-nya hanya 8 gram. Padahal 11,2 gram senyawa CAO ya. Jadi sisanya 3,2 gram adalah masa oksigen dalam CAO. Selanjutnya nomor 3. Berapa mililiter cuka terdapat dalam 200 mililiter larutan cuka 25 persen. Jadi di sini dikasih tahu mililiter berarti berat. Sorry, bukan berat ya. Volume dalam persen. Berarti kita pakai persentase volume ya. 200 mili 25 persen adalah. 200 milinya adalah volume totalnya. Yang ditanya volume cukanya 25 persen ya. Persen volumenya adalah V cuka dibagi dengan 25 persen. 200 x 100 persen. Nah ini bisa dihitung ya. Diperoleh volume cuka yang murninya hanya 50 mililiter. Berarti 150 mililiternya adalah zat lain termasuk air larutnya ya. Oke, jelasnya ini. Berapa mililiter cuka murni yang terdapat di dalam 200 mililiter. Larutan cuka 25 persen. Tidak sulit ini kita peroleh hasilnya adalah 50 mililiter. Nomor 4. Dalam suatu daerah kadar gas karbon dioksidanya adalah 0,00012 persen. Dia tanya kadar gas tersebut dalam BPJ. BPJ adalah bagian per sejuta. Nah berarti kita bisa hitung kadarnya dulu 0,00012 persen ini. Dibagi 100 dulu ya. Jadi persentasenya saya ubah jadi per 100. Disegerhanain jadi 1,2 x 10-6. Nah ini matematika biasa. Lalu kalau mau ubah ke dalam BPJ atau BPM. Tinggal dikali 10-6 sih. Karena ini udah perbandingan. 1,2 x 10-6. Tinggal kali 10-6. Artinya 1,2 BPJ atau 1,2 PPM. Part per million. Jadi karena terlalu kecil ditulis dalam persen. Bisa dirubah ke dalam BPJ atau PPM. Supaya lebih mudah dan kelihatannya lebih singkat penulisannya. Tidak sampai kali 10-6. Jadi sebenarnya sama saja persentase dengan BPJ ya. Oke. Thank you untuk video ini. Kita udah selesaikan. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe juga. Biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!